Simaklah inilah dia 15 cara memutihkan wajah kering secara alami. Apakah selama ini Anda juga bertanya-tanya, bagaimana sih cara memutihkan wajah kering? Perlu diketahui bahwa untuk memutihkan wajah kering tidak sebatas hanya memutihkan saja. Masalah permukaan kulit yang kering harus diselesaikan juga. Umumnya kurit wajah yang kering terlihat agak bersisik dan kusam. Bahkan tak jarang warna kulit menjadi tak rata. Cara memutihkan wajah kering Cara memutihkan wajah kering bisa dimulai dengan perawatan rutin bahan-bahan alami. 1. Masker Tomat Siapa sih yang tidak kenal tomat? Sayur ini memiliki kandungan likopen cukup tinggi yang dapat menangkal radikal bebas. Menurut penelitian, kemampuan likopen dalam melindungi kulit dari efek buruk sinarufel lebih kuat dibandingkan vitamin C. Di samping itu, tomat juga kaya mineral dan air yang berguna dalam mengatasi kulit kering dengan cara menghidrasi wajah. Tomat dapat dimanfaatkan sebagai masker alami. Caranya dengan menghaluskan tomat dengan blender. Ambil kira-kira 1 sendok, lalu balurkan pada wajah. Diamkan kira-kira 20-30 menit agar kandungan nutrisinya meresap secara optimal. Setelah itu, bilas wajah dengan air. Masker ini dapat digunakan 2-3 kali dalam seminggu bergantung kebutuhan. 2. Masker madu Masker madu juga menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin memutihkan wajah dengan tipe kulit. Kering Madu memiliki kemampuan dalam mengembalikan kelembaban alami kulit. Sekaligus mencerahkan berkat kandungan vitamin C di dalamnya. Untuk pengaplikasiannya, Anda hanya perlu membalurkan madu pada wajah secara merata. Diamkan kira-kira 60 menit atau lebih. Karena tekstur madu agak kental jadi sulit menyerap ke dalam kulit. Setelah madu sudah tampak mengering, Anda bisa membilas wajah dengan air. Lakukan perawatan ini secara rutin. Bahkan dianjurkan setiap hari jika Anda memiliki kulit kering yang sudah parah. 3. Masker bengkoang Pemilihan bengkoang sebagai bahan utama pada kosmetik wajah memang bukanlah hal baru. Bengkoang memang dikenal manfaatnya sebagai agen pemutih alami. Bengkoang juga mengandung air yang dapat menyegarkan kulit wajah. Anda bisa memperoleh khasiat dari bengkoang dengan cara membeli buahnya secara langsung. Lalu mengolahnya sendiri sebagai masker. Untuk pengaplikasiannya, sediakan beberapa potong buah bengkoang. Lalu haluskan dengan blender. Ambil kira-kira 1 sendok, lalu balurkan pada wajah secara merata. Selanjutnya, tunggu selama 30 menit. Kemudian bilas wajah dengan air. Perawatan ini dapat dipraktekan 2-3 kali dalam seminggu. 4. Masker minyak zaitun Sebagai salah satu minyak unggul yang memiliki beragam kandungan vitamin, Anda patut mencoba bahan ini untuk perawatan wajah kering. Minyak zaitun tidak hanya berguna dalam melembabkan kulit, tapi juga melindunginya dari efek buruk radikal bebas serta memperbaiki kerusakan sel-sel kulit. Cara penggunaan minyak zaitun hanya dioleskan pada wajah secara merata. Diamkan selama beberapa jam, kira-kira 1-2 jam. Setelah itu, bilas wajah dengan air untuk membersihkan sisa-sisa minyak. Perawatan dianjurkan diaplikasikan setiap hari untuk Anda yang memiliki tipe kulit kering. 5. Masker lidah buaya Cara memutihkan wajah kering selanjutnya dengan masker lidah buaya. Bahan alami yang satu ini memiliki kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C dan vitamin E serta beragam mineral yang dapat membantu mengembalikan kelembaban kulit, mencerahkan dan mengatasi jerawat. Untuk penggunaannya, siapkan daun lidah buaya. Cuci bersih. Kemudian potong menjadi dua bagian, dan ambil gel atau lendirnya. Nah, lendir tersebutlah yang mengandung tinggi nutrisi bagi kulit. Anda dapat mengoleskan lendir tersebut pada wajah. Diamkan selama 20 menit, selanjutnya bilas wajah dengan air. Masker ini dianjurkan digunakan 1-2 kali dalam seminggu. 6. Masker pisang Buah pisang juga bagus digunakan untuk mengatasi wajah kering. Pisang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin K dan sejumlah mineral yang membantu mencerahkan wajah. Mengatasi jerawat, mencegah keriput dan melembabkan kulit. Untuk menggunakannya Anda dapat memilih jenis pisang apapun. Misalnya pisang hijau. Ambil setengah bagian pisang hijau, lalu haluskan dengan blender. Balurkan pada wajah. Tunggu 30 menit, kemudian cuci wajah dengan air sampai bersih. 7. Masker yoghurt Yoghurt terkenal akan kandungan asam laktat yang berguna dalam menghidrasi wajah. Membuatnya lebih lembab dan mulus. Serta membantu proses pengangkatan sel-sel kulit mati sehingga wajah akan tampak lebih cerah. Untuk pengaplikasiannya, pertama pastikan Anda memiliki jenis yoghurt tawar plain yoghurt. Kemudian Anda hanya perlu mengoleskannya pada wajah. Metode lain, Anda juga bisa mengombinasikannya dengan bahan lain, misalnya pisang. Perawatan dengan yoghurt sebaiknya digunakan 1-2 kali dalam seminggu. 8. Masker jeruk nipis Jeruk nipis kaya akan kandungan air dan vitamin C yang membantu melembabkan wajah. Mengangkat sel-sel kulit mati sekaligus mencerahkan. Untuk pengaplikasiannya, Anda cukup mengoleskan air perasan jeruk nipis di wajah atau potongan buahnya juga bisa. Gunakan sekitar 20 menit lalu bilas dengan air. Pemakaian masker jeruk nipis akan memberikan efek perih disebabkan kandungan asam yang cukup tinggi. Di dalamnya, yang perlu Anda ketahui, setelah menerapkan masker jeruk nipis hindari dulu beraktifitas di luar ruangan. Sebab kandungan asam dari jeruk nipis yang ada di permukaan kulit bisa bereaksi dengan sinar UV. Memicu terjadinya iritasi kulit. 9. Masker Alpukat Mengapa harga buah Alpukat cukup mahal? Ya, hal tersebut dikarenakan Alpukat merupakan salah satu buah bergizi tinggi. Di dalamnya tersimpan beragam kandungan vitamin. Seperti vitamin B6, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Di samping itu, juga terdapat kandungan mineral dan asam lemak omega-3 yang dapat membantu melembabkan kulit. Penerapan masker Alpukat bisa membuat wajah menjadi tampak cerah, sehat, dan kenyal. Untuk pengaplikasiannya, cukup memblender beberapa irisan Alpukat. Ambil kira-kira 1 sendok, lalu balurkan pada wajah. Selang 30 menit, cuci bersih wajah dengan air. Masker ini dapat digunakan 2-3 kali dalam seminggu. 10. Maker Susu Susu juga menjadi masker andalan untuk memutihkan wajah sekaligus mengatasi masalah kulit kering. Sebaiknya pilih susu sapi murni yang masih mengandung nutrisi lengkap. Berbeda dengan produk susu buatan pabrik, biasanya sudah disertai penambahan zat-zat aditif. Untuk penggunaannya, pertama didihkan susu mentah. Setelah susu matang, dinginkan beberapa saat. Ambil kira-kira setengah cangkir dan oleskan pada wajah dengan menggunakan kapas. Diamkan hingga masker mengering. Lalu bilas wajah dengan air dingin. Perawatan ini dapat digunakan 2-3 kali dalam seminggu. 11. Masker Semangka Cara memutihkan wajah kering selanjutnya dengan masker semangka. Sebagaimana kita tahu, kandungan air dalam semangka cukup tinggi. Sehingga tak heran jika buah ini memiliki kemampuan menghidrasi kulit dan menjadikannya lebih lembab. Semangka juga mengandung vitamin C yang berguna dalam mencerahkan wajah dan merangsang pembentukan kolagen pada kulit. Untuk pengaplikasiannya, cukup memblender beberapa irisan semangka. Ambil kira-kira 1 sendok, lalu balurkan pada wajah. Selang 30 menit, cuci bersih wajah dengan air dingin. Masker ini dapat digunakan 2-3 kali dalam seminggu. Rekomendasi produk untuk memutihkan wajah kering. Di samping menggunakan perawatan bahan-bahan alami. Tidak ada salahnya Anda mencoba penggunaan skincare wajah. Umumnya, skincare memberikan hasil atau progres lebih cepat dibandingkan bahan alami. Namun pastikan Anda membeli produk yang aman, halal dan telah terdaftar BPOM. Berikut ini beberapa rekomendasi produk kosmetik untuk memutihkan wajah kering. 1. Fast Line Petroleum Jelly Fast Line Petroleum Jelly merupakan salah satu produk unggulan yang sering direkomendasikan pakar. Dermatologis Produk ini mengandung wonder jelly, mineral oil, lilin microcrystalline dan parafin yang berguna dalam memberikan efek hidrasi pada kulit. Melembabkan, mencegah munculnya keriput, dan berperan sebagai anti-aging. Pemakaian fast line secara rutin dapat membuat wajah lebih awet muda, cerah dan sehat. 2. Dove White Beauty Bar Ada banyak jenis sabun yang direkomendasikan bagi tipe kulit kering. Salah satunya Dove White Beauty Bar. Sabun ini mudah ditemukan di swalayan, harganya pun juga sangat terjangkau. Di dalam sabun Dove terkandung seperempat susi yang berperan sebagai hydrating, melembutkan kulit dan menjaga keelastisannya. 3. Cetaphil Moisture Easing Cream Produk lembab cetaphil juga cocok digunakan untuk Anda yang memiliki tipe kulit sensitif dan kering. Produk ini mengandung humekansi yang berguna untuk menyerap air dalam permukaan kulit, serta ekstra streit emollients yang berkemampuan melembabkan kulit. Mencegah tanda-tanda penuaan dan membuat kulit tampak lebih kenyal. Kelebihan lain dari produk ini tidak mengandung paraben, jadi aman digunakan untuk wajah. 4. Wardah Hydrating Aluvera Gel Untuk lebih memaksimalkan perawatan wajah, Anda bisa menambahkan Wardah Hydrating Aluvera Gel ke dalam skincare rutin harian. Sesuai namanya, pelembab ini mengandung gal aluvera yang berguna melembabkan kulit. Mencerahkan dan membuatnya tampak lebih cerah. Tips Pencegahan dan Penanganan Wajah Kering Pabila saat ini Anda memiliki wajah kering, maka terdapat beberapa rutinitas yang wajib Anda praktekkan. Di antaranya yaitu, tingkatkan asupan air putih. Hadirkan buah dan sayuran dalam menu harian. Pilihlah sabun muka khusus kulit kering. Gunakan moisturizer. Pelembab. Di pagi dan malam hari. Gunakan sunscreen setiap berpergian. Minimal produk yang mengandung SPF 30. Konsumsi makanan yang mengandung omega 3. Misalnya ikan salmon, telur, kacang-kacangan, alpukat, dan sayuran hijau. Hindari mandi dengan air hangat terlalu lama. Olahraga Teratur Demikianlah beberapa cara memutihkan wajah kering secara alami dan dengan penggunaan skincare. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam mengatasi wajah kering. Simaklah inilah dia 15 cara memutihkan wajah kering secara alami. Subscribe. Terima kasih di Dunia Peristiwa. Terima kasih telah menonton!